Oke, kita mau mereview bohlam ya. Tipenya adalah HIR 2 ya, di order untuk mobilio tipe E ya, CVT 2022 ya. Nah, kalau di mobil yang versi sebelumnya adalah tipe RS ya. Jadi ini adalah mobilnya E CVT ya, menggunakan proyektor. Nah, proyektornya ini tipe HIR 2 nih. Nah, ini headlampnya ya. Ya, tipenya adalah HIR 2. Terima kasih untuk Pak Edy ya, ditransfer ke BRI Link ya. Oke ya, jadi kita mau mereview ini untuk Honda Mobilio tipe E. Ya, tipe E tapi tahun 2022. Tapi kalau di versi yang lamanya itu tipenya adalah RS ya. Nah, ciri-cirinya menggunakan proyektor ya. Nah, proyektornya itu bisa jauh dekat. Jadi dalam satu proyektor bisa high-low. Nah, ini adalah bohlamnya adalah tipe HIR 2. Hati-hati ya kalau Anda beli bohlam ini di toko. Kebanyakan mereka nggak punya tipenya, nggak punya tipe HIR 2-nya. Mereka memasangkan tipe HIR 3 atau HIR 4 ya. Nah, ini justru itu adalah pedagang yang nakal. Nah, saya memberitahu Anda supaya Anda pintar. Ya, jangan mau. Ya, karena pabrikan sudah membuat tipe masing-masing kok. Kita main ganti-ganti aja gitu, substitusi. Ya, emangnya kayak obat gitu ya. Tapi kalau obat boleh, sama ya kandungannya. Misalnya, obat darah tinggi, bahan utamanya apa? Amlodipin, ya kadang-kadang kan ada merek lain. Kayak paracetamol kan ada Panadol, ada Paramex. Nah, basicnya adalah paracetamol. Nah, itu boleh. Nah, kalau lampu begini, kalau HIR 2 ya harus HIR 2. Jangan dipasangin HB 4 atau HB 3 ya. Banyak bengkel nakal di luaran. Oke ya, ini adalah produk dari Juragan Lampu Junkiwenas. Di sini terdapat logo emboss Juragan Lampu. LED ini 55W tanpa driver. Jadi, Anda tinggal cukup colok soket. Pasangnya gampang banget kok. Ya, plug and play dan sangat-sangat PNP. Nah, ini kita demokan. Ya, pemasangan sangat mudah. Ini adalah proyektor aslinya. Di bawaan mobil, Anda tinggal buka cover plastik headlamp-nya. Buka. Simpan. Nah, kan bawa lampnya kan neplok begini. Anda tinggal cabut soketnya. Soket cabut, buka. Lepas. Bawa lamp pasang, masuk. Kemudian colokan kembali soketnya. Soket begini nggak nyala, Anda tinggal balik. Udah, selesai. Ya, jadi pasang. Enak sekali. Dan dia adalah plug and play. 55W. Tidak storing. Tidak ngedrop. Ya, stabil. Bisa kerja berat. Tanpa driver, tanpa bayangan gelap. 5500 Kelvin, warnanya memang, warnanya putih ya. 5500 Kelvin ya, warnanya putih seperti ini. Ya. Berpendingin double cooper, ada heatsink, dan ada kipas. Led ini bisa adjustable. 360 daerah ditarik maju dan dorong mundur. Tujuannya apa? Supaya Anda bisa memfokuskan sinarnya. Ya, dan jangan lupa masangnya nanti tulisan juragan lampunya adalah berdiri. Tujuannya apa? Karena tulisan juragan lampu ini berdiri, led ini adalah posisinya berdiri. Kalau tulisan juragan lampunya tidur, posisi lednya adalah tidur. Yang benar adalah vertikal. Pemasangan original semua ya, bisa ditutup dengan orinya. Covernya, jadi tanpa perlu bobok, tanpa perlu coak-coak. Banyak led di pasaran harus coak, karena nggak masuk, ada drivernya ini itu. Nah, ini led semua tinggal plug and play. Ya, sekali lagi saya ingat, led ini memiliki patokan, pasanglah ini tegak lurus. Tujuannya apa? Kalau ini tegak lurus, posisinya adalah begini. Kita umpamakan ini adalah proyektor bagian yang diarsir. Nah, bagian yang diarsir ini kita umpamakan mangkok. Jadi, dapatnya begini, bukan begini, bukan begini, bukan horizontal ya. Harus vertikal. Karena vertikalnya ini adalah vertikalnya bohlam. Ya, sekali lagi saya ingatkan, led ini tipenya HIR2 untuk Mobilio CVT tipe E 2022. Ya, pemasangan sangat plug and play. Ya, led ini stabil, tidak ngedrop. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, ataupun Shopee. Ya, silakan. Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati ya. Banyak penipuan di luar sana. Nah, jangan sampai Anda transfer kalau rekeningnya bukan atas nama Jungki Wenas. Ya, jangan Anda transfer kalau rekeningnya bukan atas nama Jungki Wenas. Ya, dan jangan mau kalau di WhatsApp nomornya bukan 0898-269-3838. Ya, hati-hati karena banyak penipuan yang mengatasnamakan Jungki Wenas Juragan Lampu. Ya, di sini juga terdapat logo emboss Juragan Lampu. Ya, oke. Terima kasih Pak Edy sudah order. Terima kasih Pak Edy sudah menonton!